Sebuah toko di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmaera Utara terbakar. Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan meninggal dunia. Api dengan cepat menghanguskan bangunan toko perabotan dan peralatan dapur yang sebagian besar berisi barang berbahan plastik dan kayu. Warga mengatakan api pertama kali muncul dari bagian belakang toko yang merupakan tempat penyimpanan barang siap jual seperti kursi plastik, piring, gelas, dan peralatan dapur lain. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dan akibat kebakaran ini, saudara, satu orang karyawan toko meninggal dunia. Hingga kini, penyebab kebakaran juga masih diselidiki. Sementara diduga api itu berasal dari belakang toko murah meriah antara mes dan tokohnya. Jadi di antara gudang itu. Dari keterangan salah satu saksi, karyawan toko murah meriah menjelaskan bahwa sekitar pukul 3.40, dia terbangun karena ada suara laram. Kemudian dimendengarkan ada suara ledakan. Dia sempat keluar, tetapi tidak ada terjadi sesuatu hal yang janggal menurut dia. Jadi dia kembali tidur. Setelah beberapa menit kemudian, ternyata dia keluar, ada suara ledakan lagi dan api sudah merambat di tokoh murah meriah tersebut.